Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tiga, dokter dan para medis bukan termasuk golongan orang empat, dokter dan para medis harus berbakti sampai mati lima, semua benar, yang betul apa jawabnya suka-suka kita sih? semua suka kita sih yang mata ya tapi ini yang buat ini menyatakan jawabnya adalah sin dokter dan para medis, karena ini kan joke ya kami bukan termasuk golongan orang ternyata kadang-kadang kita harus maju menghadapi corona tapi kemarin saya berhitung dengan jatahkan pastur biar bahwa memang kita gak akan maju golongan orang kita ini mahu ilahi amen, saya mahu ilahi saya di cover oleh puas saya dari atas tidak ada puas, tidak ada virus manapun yang bisa mendekati saya amen, selama saya disiplin sekali lagi, kemarin saya bilang kenapa ada pesawat saya pakai sisbel? kita kan bisa aja bilang, Tuhan mengelindungi kayak Ibu sedang katakan Yesus celompat aja dari gunungan baik ala terjun, paki malakan menatang kan? tapi Tuhan Yesus mana? enggak karena yang jelas-jelas memang rule yang perlu mengatakan jangan ya memang pakai mas pakai silbet, pakai silbet rule ya? sekarang kita dapat rule yang mengatakan kalau betul pakai master kalau megang sesuatu tanpa sengaja langsung hand sanitizer atau paling bagus diisi tangan dengan saya dan seperti itu jaga-jaga jangan lagi jangan lagi posting saya saya selalu menegur murid-murid saya karena saya kasih kepada mereka kalau mereka posting lagi foto-foto ketika mereka selfie-selfie berdekatan gura-gura gitu jangan lagi posting dulu yang seperti itu edukasi aja masyarakat edukasi masyarakat apa artinya social distance apa artinya? edukasi masyarakat aja seperti saya membuat edukasi-edukasi di Instagram saya di Facebook saya saya mau masyarakat dengan cara yang menarik berusaha mengedukasi saya gerakkan semua kita punya Instagram punya Facebook isi dengan edukasi-edukasi baik tentang firman maupun tentang perilaku untuk kita membuat Ambon bisa aman tidak sampai begitu heboh seperti Jakarta how? bagaimana? untuk bisa blazing untuk bisa blazing kita ah situasi yang seperti ini saya pernah ketakutan bagaimana? bisa blazing sampai sekarang Ambon secara resmi dari pemerintah belum ada walaupun dalam fenomena es unum es yang kemarin saya bilang kemungkinan sih ada tapi belum ada resmi mumpung belum ada mumpung belum seperti Jakarta kita harus arise and be a place jangan sampai sebalik jangan sampai sebulan lagi ke Jakarta Jakarta kalau dibikin di media nasa kita bisa lihat denang Jakarta penuh denang total-total merah merah berarti kasus penuh gak ada yang merah lagi jangan sampai Ambon seperti begitu kita harus edukasi masyarakat kembali kepada pola Tuhan dan jaga kita laku bagaimana? untuk blazing pertama kita harus memiliki terang itu terang yang sesungguhnya yang menerangi semua seluruh manusia sedang datang ke dalam dunia terang itu tidak akan bisa ditapkan oleh kegelapan sebaliknya terang itu pasti bisa mengenakan kegelapan harus ada pada kita apa bedanya terang yang dimiliki bulan dengan terang yang dimiliki matahari bulan ada terangnya kan kita sering hanya terang bulan sering-sering berkusi terang bulan tapi terang bulan kita bisa menerangi dunia di malam hari gak bisa tetap kita butuh lampu karena terang bulan itu bukan dari dia sendiri dari matahari dia cuma mantulin kita gak boleh berpunya terang seperti bulan kita harus punya terang dari dalam kita sendiri bersinar dari dalam kita sendiri artinya sumber terang itu harus ada di dalam kita bagaimana itu bisa terjadi kita sudah tahu ini tapi sudah tahu semua jemaat di sini adalah jemaat yang dewasa kemari yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan lawi 3S20 lihat aku berdiri di muka pintu aku mengetuk yang mengunggai aku masuk aku akan masuk itu terjadi saat kita lahir baru semua sudah tahu tapi apakah kita sekarang sudah membiasakan diri menyeltaikan ini pada orang lain di luar jemaat ini karena ini kunci untuk seluruh ambon bisa punya terang ini saatnya kita bergerak supaya seluruh ambon seluruh makhluk punya terang katakan mahluk 3S20 karena pada saat ini terjadi saat membuka pintu maka hati-hati seorang manusia yang tadi dipuasai oleh aku dimana salib di luar saat dia mempromamikan aku saat ini menyatakan di alam roh dia bicara alam roh mendengar saat ini aku menyatakan aku milik krisis aku terima krisis makhluk dalam hati saat itu terjadi seperti ini salib yang bertanda di tanda hati kita itu harus diproklamirkan oleh setiap orang satu kali dalam hidup seperti bangsa Indonesia ketika masih dijajah tidak bisa bikin apa-apa dijajah oleh Belanda semua kemampuannya dikendalikan oleh Belanda begitu suka memproklamirkan kemerdekaan ngomong saja dia tapi itu mengubah nasib bangsa begitu juga manusia harus memproklamirkan kemerdekaan imannya dan ketika itu terjadi maka ini berubah jadi ini tapi tidak berhenti sampai disini karena kami sekarang di Jakarta sudah ada pasti disini juga sama tentang pembenaran pasif dan pembenaran aktif pembenaran pasif adalah ketika manusia diam saja Yesus datang masih menembus karena dibikin besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruh niatakan orang anak yang tunggal dan ketika Yesus sudah mati bagi kita kita tinggal menerima dia masuk ini terjadi ini bukan sesuatu yang berhenti tapi harus dilanjutkan harus menerus dengan pembenaran aktif kita harus aktif terus apa yang kita lakukan kalau ketika Yesus 10 kita mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui tiap hari harus ada pemaharuan tiap hari harus ada firman yang datang yang mengubah mengubah dan mengubah kita karena kalau ini sudah terjadi seperti ini dengan sangat mudah lo tukar tempat dengan sangat mudah tukar tempat kita membiarkan Tuhan dalam hati kita bukan sebagai raja yang mengatur tapi diam saja suara suara roh kudus dalam hati kita biarkan banyak orang seperti itu tidak tidak tahu lagi membedakan suara diri sendiri dengan suara roh kudus ini sangat mudah bertukar tempat kalau tidak harus harus diperbaharui makanya terlalu tetap kerjakan keselamatanmu tetap terus menerus kerjaan yang keselamatanmu dulu ketika saya pake mahasiswa saya tanya kakak rohani saya apa sih artinya alat air ini saya gak ngerti kakak rohani saya jelaskan ngangang 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 untuk kita tetap dalam posisi ini yang menguasai tata hati kita adalah firman padat nomor satu memiliki terang nomor dua sehat roh kalau kita terus dalam posisi pembenaran aktif kita akan berada dalam kesehatan roh kita lihat secara fisik kalau saya memberi edukasi pada awak supaya badan sehat satu kita harus pola hidup sehat dua kita harus check up tiga kalau sakit harus berobat roh kita juga begitu 2 Timotis 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperkaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ini tulisan yang dihilangkan Allah itu apa? firman bermanfaat itu apa? salah satu mengajar firman mengajar bagaimana pola roh yang sehat firman mengajar bagaimana pola hidup roh yang sehat firman juga mengajar menyatakan kesalahan disini posisi firman untuk check up check up biar ketahuan yang salah apa tadi kita tidak sadar belum salah saat kita baca firman eh ini ternyata salah maka firman berfungsi untuk check up beberapa hari lalu di gereja di Jakarta seorang pengurus gereja lah berkata tadinya saya tidak tahu kalau persembahan tersepuluhan itu harus full diserahkan ke gereja saya pikir sebagai saya bisa kasih untuk ada teman saya yang mau ikut sesuatu yang bersifat wahani ikut apa itu saya kok ini buat kamu ini buat kamu ini buat kamu separuhnya lagi atau super berapa ini buat gereja itu kadang-kadang tapi sesudah kita terus mendapat pengajaran yang benar kita tahu bahwa itu salah kita di check up kita di tegur untuk memperbaiki kelakuan artinya orang kalau sakit berobat dong check up nih sudah tahu sakit masa diam saja berobat dong maka kalau firman check up kita bilang itu salah itu sudah berubah saja ubah saja jangan lakukan lagi itu sehat roh kita mulai dari pertama pola hidup roh yang sehat kalau pola hidup fisik sehat ini kemarin juga ya tidur cukup kemarin ada selainnya makan sehat kemarin ada gambar piring ya sekarang ya harus ini sekarang ya harus ini sekarang ya harus ini olahraga pengajar kemarin ada ya olahraga ya kalau untuk roh pola hidup roh yang sehat seperti apa 1 Yohanes 2 ayat 6 ini 2 tahun lalu terus menerus disampai ke dalam roh hari kita harus hidup sama seperti kristus telah hidup itulah pola hidup roh yang sehat adalah hidup dan ini wajib ya wajib gak dikatakan kalau bisa ya kalau gak bisa ya mirip-mirip ke rumah pangga wajib ya sama seperti kristus telah hidup kedua check up check up untuk fisik banyak orang gak mau banyak orang sering ada pasien yang datang suami istri suaminya ketahuan gila sudah kena ginjal bapak kenapa gak pernah check up ini baru pertama kali berobat bapak kenapa gak pernah check up istri langsung nyocor gini iya dong dari dulu udah saya suruh check up gak pernah mau ini aja saya paksa paksa saya geret-geret maunya sekarang dia paksa mau karena temuan gak ketulungan gak mau check up begitu ketahuan udah parah check up supaya itu belum parah ketahuan begitu juga dengan roh kita bagaimana men-check up roh kita Daud berkata seliriki aku seliriki aku lihat hatiku ujilah aku kenalah pikiran-pikiranku makmur 139 ayat 2324 dulu saya sebelum bergabung di GSU saya gak berani mengucapkan kasih sama Tuhan karena saya tahu masih banyak aspek kehidupan saya walaupun saya sudah aktivis di gereja tempat di aktivis di persekutuan tempat saya dulu aktivis karena pelayanan tapi saya tahu masih ada ini saya tahu sebetulnya ini gak boleh tapi begitulah tapi sesudah saya mengikuti komunitas dari Bapak Rohani saya tahu mana yang harus saya buang saya tahu mana yang harus saya lakukan saya berani bilang Tuhan Tuhan sendiriki aku saat ini lihat apa yang masih salah beritahu aku Tuhan kita harus selalu check up rohani dengan mengucapkan ini beri kepada Tuhan check up ini saya pernah sampaikan waktu saya disini kalau saya gak tahu waktu itu yang saya minta maju Yosua betul ya? kalau saya gak tahu saya pernah sampaikan ini kalau kita bilang arise topiknya arise maka orang yang sehat kita suruh nge-raise orang itu kan bingung kok gue disuruh nge-raise sih? gue kan bebek aja gitu ya kalau disuruh nge-raise untuk orang sehat kan temennya nge-raise dan bingkwis banyak orang merasa saya bebek aja kenapa disuruh nge-raise sebenarnya ini masih ada kelanjutan kenyataannya sebagian orang yang merasa dia baik-baik aja sebetulnya tidak baik-baik aja sebetulnya banyak orang yang merasa dia sehat sebetulnya di carrier COVID sebetulnya saya kemah tidak lagi mas kian laki-laki umur 40-an dia hanya bilang perut kanannya kok gak enak hanya itu masih jalan dengan gagah hanya bilang perut kanannya gak enak karena saya subspesialis hati saya langsung melakukan tindakan ini buat langsung berhenti saya langsung lihat ada apa dalam hatinya saya tahu lu bisa nyati orang ya mau maaf dan ternyata ketika saya USG eh saya menemukan ini loh cancer tumor dan pada pasien yang saya ceritakan ini sudah 10 cm besar ya bayangkan tumor hati kalau masih di bawah 5 cm orang gak rasa apa-apa gak rasa apa-apa kecuali dia datang meminta USG karena mau check up kalau ini kan dia sudah ada uang sudah 10 cm bayangkan banyak orang tidak merasa saya merasa baik-baik aja ngapain saya ngeras hey check up dulu check up fisik check up raw juga check up karena banyak ternyata bakteri bakteri virus-virus dari dunia segelapan yang masih mengeroboti ruang kita bahkan virus kemarin Pak Serpian bilang banyak virus dosa yang lebih bahaya dari virus corona virus corona hanya membinasakan tubuh tapi virus dosa membinasakan merawakan jiwa ya hati-hati check up check up dan sesudah check up kita harus sadar 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 yang membuat anak bungsu bisa kembali kepada bapaknya apa? sadar sadar lalu dia menyadari keadaannya lukas 15 ya cerita anak bungsu itu kan gak terkenal banget ya gak usah terbuka ya sadar dia menyadari keadaannya lalu dia pulang ke rumah bapak sadar raja sahur gak sadar dia ngomong keselamatan gini aku telah melakukan firman Tuhan pede banget ya pede banget aku telah melakukan dia memberi persembahan lalu sama datang sama yang bilang sama dia tunggu aku tapi dia udah gak sabar karena waktu itu sudah musuh sudah di depan gitu ya dia gak sabar dia langsung bakar persembahan lalu ketika sabar datang dia bilang aku telah melaksanakan firman Tuhan sabar di firman Tuhan kamu bukan persembahan firman Tuhan kamu diperintahkan untuk menunggu bukan untuk membakar korban ya saya berkata bukan korban persembahan yang Tuhan mau tapi pertobakan untuk apa kita mempersembahkan korban kalau perintah Tuhan bukan itu sadar yang mana yang kita harus perbaiki sadar yang mana yang sakit virus dosa virus bakteri dosa dalam hidup kita headache of sin dalam hidup kita sadar sadar dulu saud tidak sadar maka dia ditawa sebagian cuma 2 tahun jadi diraja lalu seumur hidup selebangan yang menderita masih dapat memiksinya roh tadi kan sudah pertama pola hidup kedua check up ketiga kalau ketauan penakitnya yang berobat saya sering diri dengan pasien bahwa hasil medical check up dokter saya saya merasa baik tapi ini hasil check up saya ternyata eh kolesterol tinggi kenapa tidak rasa bapak? karena check up ketahuan oh oke bapak saya kasih dokter ini ada lagi saya tidak tahu ketahuan bapak tapi ini hasil check up saya dan partitis B positive itu banyak oke bapak sekarang begini-begini-begini kalau sudah ketahuan kita ada jalan luarnya kan begitu juga dalam irman kalau sudah ketahuan apa penyakit dalam rohmu apa virus dosa apa human habit option yang masih ada berubahlah change berubahlah efetus 4 ayat 28 ini saya ingat banget pas terbihan ketika awal-awal ada komiser di nama saya beliau pernah sharingkan ini orang yang mencuri janganlah mencuri lagi tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membaiki sesuatu kepada orang lain kalau yang namanya bertobak dan berubah bukannya hanya berhenti melakukan rohan itu mencuri pas terbihan bikin arah kanan kiri ya mencuri bukannya dia berhenti lalu tak mencuri tapi harus sepalingnya berbuat baik untuk bisa membagikan jadi harus lebih dari itu bukan hanya berhenti sakius di atas wawang nih khasnya kalau ada orang rumah pasti anak sekolah itu bilang sakius saya terus bilang sesuatu sesuatu bila ada yang kaku kelas dari orang aku kembalikan 4 kali lipat padahal dia menjadi penuh juga sekian lama luar biasa yang mencuri itu dia kembalikan 4 kali lipat jadi bukan cuma dia kembalikan seperti oh saya menipu dia 10 juta saya balikin deh saya balikin deh 4 kali lipat oh saya balikin 40 juta harus sebaliknya lebih dari apa yang kita sudah lakukan dalam ketika kita bergerak nah itu yang namanya merubah itu yang namanya change tadi baru dua ya pertama tadi apa firman kedua sehat roh eh pertama terang eh punya terang kedua sehat roh ketiga berjaga-jaga ini sebetulnya baru gara-gara ini Bapak Rohani memberikan sesuatu kepada saya di chatnya dan ini sebetulnya ketika pada tanggal 20 memang dari iman ke iman kita topiknya ini sadar dan berjaga-jagalah 1.5.8 lawanku iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengauh-ngauh mencari orang yang dapat intelannya ini Bapak Rohani minta untuk dibacakan mungkin semua sudah baca tapi mungkin ada yang kelewangan saya dikatakan Tanita Tanita sayangku tolong membacakan untuk kita semua Putra putri burung aku mendengar ibis yang mencoba untuk menutupi kaum memudu anakku aku menjadikan berani seperti seorang korsina para orang bersama sutra kekasih Tuhan kamu telah melihat ribuan orang dengan topeng menutupi mulut mereka seperti yang terlihat di alam nyata demikian pernah di alam loh musuh ini membuat muriam membuat kewalahan dengan keketakutan sehingga kerjaaku tetap menjadi sinai yang tertidur aku telah memanggil aku telah memanggilmu untuk saat seperti ini anakku aku telah memanggilmu untuk menaum bersama aku dalam iman aku telah memanggilmu dan memilihmu untuk menaum dengan sang Raja Ramamu bukankah ini tahun mulutmu yang harus menaum bukan musuh yang menutup mulut terima kasih aku kekasihku musuh ingin gereja tetap diam dan tidak berbicaraan kebenaran dalam harapan tetapi aku memanggil singaku untuk melepaskan suara kebuka atmosfer sehingga tidak ada musuh yang dapat mendalim olehmu aku telah memberikan rohku aku tidak memanggilmu untuk berdiam diri tapi keberanian karena kamu tidak mendalim roh perbudakan lagi untuk takut tetapi kamu telah mendalim roh aduksi di mana kamu memanggilku ya haba ya Bapak jangan biarkan dunia menempatkan kamu dalam ketakutan mereka sehingga ku tetapi biarkan suara firman Allah di dalam kamu mendalu lebih keras dari rasa takutannya sebab berlu untukku yang perkasa dan bergemah dan mencang kerajaan kegelapan dalam dan juga suara di teror menjahat itu akan berlari meskipun tidak ada yang menjahat kalau menjahat putra putri gemuluh ayat 37 ayat 4 setelah itu suaranya menganggung dia menguntur dengan suara keagungannya dan dia tidak mengenakan jelatnya mengawal musuh-musuhnya ketika suaranya diperlengarkan ayat 13 ayat 4 suatu bunyi bergemah dibunuh-bunuh seperti suara banyak orang suara lewangan kerajaan bangsa-bangsa berkumpul Tuhan semesta halang mengumpulkan tentara untuk bergerang Amsal 281 yaitu para taksik lari meskipun tidak ada yang mengejar tetapi orang-orang sebenarnya 29 di 21 ayat 7 karena Allah tidak memberi kita ketakutan tetapi kekuatan cinta dan pikiran dan sehat mas dari mulut anak-anak dan bayi telah kau letakkan rasa kekuatan karena alammu untuk membuka musuh dan penduduk ya puji Tuhan ini gak perlu dijelaskan kita terima saja kita datang amin ini suara sebetulnya dikirim kepada 8 hari dari salah seorang pastor dari apostolik juga dan ini menjadi remak dan nebuatan untuk umat Tuhan yang terakhir dan ini pas diberikan kepada saya tanggal 20 sehari-hari 10 keberadaan kapas ini ketika itu topiknya sama yaitu tentang berjaga-jaga anak iblis itu seperti sinar rumah-rumah maka saya mengirim ini ke grup Gessim ketika itu saya kucap saya kupit 1.158 sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis berkeliling sama seperti singa yang mau-ngau mencari orang yang dapat ditelannya pastikan kita tidak masuk dalam orang-orang yang dapat ditelan oleh singa itu karena kita adalah orang-orang yang di cover dengan cover ilahi tapi kita harus berjaga-jaga jaga-jaga itu meliputi aspek roh jiwa dan fisik berjaga-jaga dalam roh kita harus hidup dalam pola Tuhan yang tadi yang misi 1 yang misi 2 yang 6 berjaga-jaga dalam diwa pikiran kita harus fokus pada firman jangan fokus pada ketakutan dunia jangan fokus pada berita-berita tentang virus korona fokus kepada firman dan berjaga-jaga secara fisik artinya yang kemarin jaga jarak jangan bersentuh-sentuhan etika bantu dan cuci tangan sesering mungkin dan di ayat 10 Allah berjanji Allah sumber segala kasih karunnya yang terang memanggil kamu dalam kristus untuk kemuliaan yang kekal akan satu melengkapi dua meneguhkan tiga menguatkan empat mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika mana hari-hari ini terutama yang saya alami datang ke rumah saya setiap hari memang menderita mesti jaga kanan kiri mesti selalu pakai sanitizer harus pakai baju astronot harus jiwa saya juga setiap kali membaca hampir setiap hari saudara ada jiwasan grup berita teman sedewa saya yang minta karena tertulat ketika mengolong pasien itu pasti menciutkan tapi dalam nama Tuhan Yesus itu tidak akan terjadi pada anak-anak Tuhan yang hidup dalam Allah Tuhan yang kurus tersambung dengan firman amin dan keempat memuliakan Tuhan demikian terangmu bercahaya harus bercahaya terang itu tidak bisa diletakkan di bawah di bawah harus dinaikkan di atas supaya orang lihat terangnya kalau mereka bercahaya mereka harus melihat perbuatanmu yang baik perbuatan yang baik yang bersumber dari terang di dalam kita dalam 2 Petrus 1 ayat 5 Petrus berkata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan pada imanmu kebajikan disini Petrus sebenarnya sekarang menceritakan iman habis iman kebajikan habis kebajikan pengetahuan habis pengetahuan penguasaan diri bla 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 sesudah iman harus ada kebajikan kebajikan itu perbuatan baik tapi harus berdasarkan iman iman dulu baru perbuatan baik perbuatan baik tanpa iman itu namanya amal bukan ini dengan iman iman disertai perbuatan kalau tidak disertai dengan perbuatan iman itu pada RTKC adalah mati atau wujud perbuatan baik kita yang nyata saat ini sampaikan firman edukasi lingkungan itu wujud dari perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekeliling kita di seluruh kota Anggol di seluruh kota Anggol di seluruh kota Anggol saat ini sampaikan firman dan edukasi lingkungan Yohannes 15 dan 8 berkata dalam Alhamdulillah bakal ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak berbuah banyak dan dengan demikian kamu dalam menurut-menurutku kita mengaku menurut Yesus harus berbuah banyak harus berbuah banyak buah ini terlihat bila jemaah gesim Ambon bisa memenuhi Ambon sehingga luput dari virus dosa dan virus Corona virus dosa dan virus Corona itu pabriknya sama dari alam laut kita harus bisa bergerak untuk mentengaruhi Anggol terang itu harus bercahaya mengajarkan kegelapan agar virus-virus ini yang sama pabriknya ini bisa enyah dari kota Anggol dan tanah Amin saudara-saudara kita kembali pada virus ketakutan respon orang bisa dua loh bisa ketakutan bisa tidak peduli ada saja yang tidak peduli ada tetap mereka bergonggol bergonggol ada kita untuk yang ketakutan Tuhan berkata jangan takut untuk yang tidak peduli Firman berkata patuhlah pada pemerintah pemerintah berkata jaga jarak get sanitizer dan etika batu patuh aja jangan takut tapi patuh pada apa yang wajar yang memang kita harus kerjakan untuk menjaga diri ingat saya pernah berikan diri di ketika November kemarin ini adalah multiplikasi rohani ketika itu sama sekarang juga virus bergerak begitu cepat kita juga harus bergerak begitu cepat kalau satu orang mengajar dua orang tapi orang yang diajar ini bisa mengajar orang lain dan orang yang diajar ini juga bisa mengajar orang lain dua saja setiap kali maka dalam waktu satu, dua, tiga, empat, lima hari sekian banyak seperti begini virus itu satu menginfeksi pegang-pegang-pegang sekian orang langsung langsung satu kotak tiba-tiba Jakarta penuh kotak merah kita juga harus bergerak secepat virus itu multiplikasi rohani sekarang menjadi multiplikasi iman dan edukasi publik imanisasi dan imunisasi imanisasi yang kemarin pasal Tia bilang dan edukasi publik tentang apa yang kemarin saya sampaikan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh bergerak berdiri untuk tanah ini berdiri untuk akun berdiri untuk Indonesia sesuatu yang besar waktu terjadi amin dan satu lagi konsisten kadang-kadang orang dengar oh iya seminggu semangat habis itu lupa konsisten ya konsisten janganlah jalanlah 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 kalau kita tidak konsisten kita akan jalan raja daun ketika tidak berperang ketika itu musim berperang dia as lagi gak berpengaruh sah gak mud dia tidak membosankan orang yang naik sepeda harus terus mengayuh biar bisa maju begitu berarti jalanlah orang yang mendayung harus terus mendayung kalau dia berhenti mendayung dia harus kita harus terus maju terus bergerak terus konsisten tidak ada suatu tidak ada kesempatan untuk berhenti dan bilang aduh lagi capek gak ada gak ada harus maju berhenti masih jatuh saya tiang hari mau berhenti ke rumah sakit berhenti terasa tapi saya bilang harus maju kalau saya gak maju harus maju karena saya percaya di dalam Tuhan dimana kita sungguh-sungguh terhubung dengan firman dan kita melakukan preventif yang kita tahu dari hifatnya dari Tuhan kita pasti akan di cover dan di cover di lain ketika istri lu berhenti maju dia menolak ke belakang jadi apa? dia menolak jangan berhenti maju jangan menolak ke belakang maju terus ketika gimana saya tidak ada berhenti maju terus aduh saya gak mau beri Yunus ah Yunus disuruh ke Niniwe belak ke taktis dia takut ke Niniwe saya disuruh ke Alpeng kalau saya takut saya belak ke mana entah saya dimana masuk di perut ikan oh lepot dan dibagi ikan enak ya saya gak mau kalau saya berhenti maju kalau saya mengubah arah yang Tuhan suruh nanti saya masuk di perut ikan jangan kita mengubah arah dari yang Tuhan suruh kita disuruh berdiri di atas tanah ini berdiri di atas bangsa ini untuk memberitakan hirman imanisasi dan edukasi lingkungan kesimpulan satu sekarang berkuasa atas kegelapan dua pastikan kita memiliki kera tiga pastikan kita setat roh empat berjaga berjaga kelima hidup kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang adil ya karena kita harus konsisten jangan cuma seminggu aja terus menerus sampai sampai virus corona habis tadi saya sampaikan video kepada Dr. Pierre yang mengatakan kemungkinan virus corona ini akan habis juri atau juri tapi bukan cuma sampai corona habis sampai virus dosa habis sampai virus berbasis habis kita harus konsisten terus menjadi prajurit Allah amin saudara amin maka ini kata bapak rohani saya lihat Tuhan mau gereja tampil di garis depan menjadi pusat kegerakan kesembuhan di setiap desa kota bangsa untuk kemuliaan Tuhan Yesus saya ganti sedikit kata-katanya Tuhan mau berjaga tampil di garis depan menjadi pusat gerakan kesembuhan bagi bangsa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan Yesus amin saudara ada amin amin ini tetap kita bersama segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam hidupku selamat itu selamat itu selamat itu selamat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih